Oke teman-teman lanjut lagi di planet crafter jadi kemarin kita udah eksplorasi ke air terjun ya Akhirnya guys harusnya nih sebentar lagi alat T2 or extractor itu bakal ke unlock tuh Sisa satu poin lagi ya kita perlu 364 50 sekarang 363 guys tuh 364 bentar lagi ya ini bakal ke unlock Nih untuk progressnya gue tunjukin juga 7% menuju trees menuju pepohonan teman-teman udah ke unlock Artinya guys untuk di awal ini gua bakal langsung bikin ya yang ini nih kita bakal langsung bikin guys untuk bahannya tadi apa Oh ini nih gua pining ya gua pining ya kita perlu tiga osmium pas banget guys artinya tambang ini bakal gua bikin di osmium dulu nih terus dua iridium dan Super Aloy ya Nah kita nggak punya nih Super Aloy sebentar aku taruh dulu deh nih sulfur disini dulu aluminium kita langsung bikin ya bentar aja guys nih udah jadi kita bikin yuk ini gua ilangin dulu ya bikinnya di osmium nih kita bakal lihat peta ya karena kita belum bisa bikin peta artinya nanti ya next 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 kita bakal bikin yang ini ya temen-temen kita bakal explore ke bagian obsidian lokasinya dimana nih yang paling deket kita lihat ya osmium nah ini aja guys ditambang yang dibawah itu loh dibawah daripada kita kesini kan kayaknya lebih deket ke bawah sini Iya nih ke goa yang dibawah aja ya Oke nggak papa kita bikin satu satu disini artinya nanti kita punya satu iridium satu aluminium dan satu osmium dan prioritas berikutnya kita bikin uranium gitu aku mulai dulu nih nextnya apa nih Oh nextnya Insek nah BTW ya ini biomasinya guys lambat banget loh lambat banget nih 80 ton ya baru dapet ini padahal udah gua taruh cukup banyak flower spreader tuh kalian lihat ya berapa nih 123456 udah 6 tuh nanti deh ya kalau kalau masih kurang kita tambah aja Oh sekarang guys kalian lihat nih gua perhatikan ya ini kan di awal-awal game itu nggak ada tuh tiba-tiba muncul loh dari tanah akar pohon ini menghasilkan Zolid dan mekanik kayak gitu juga ya keren 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 ya udah yuk taruh dulu yuk satu akhirnya setelah sekian lama kita bisa nih mempunyai tambang osmium Nah itu dia guys waduh low power gimana sih kita ngeliatnya Oh kalau T2 dia bukan yang kecil kotaknya yang gede guys mantap 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 gimana nih ini low power loh tadi gua udah balik ke base ya gua matiin beberapa mesin akhirnya jalan guys nah mumpung kita udah disini ya kita bakal menuju ke tempat obsidian guys menggunakan jalur yang ini kan nih kita udah lama nih nggak ngecek kesini disini kita menemukan pulsar dan Zolid kan tinggal lurus aja kesana nanti yuk langsung aja ya aku juga udah bawa supply ya semoga cukup nih kotak-kotak kemarin masih ada yang bersisa nih ya udahlah diambil dulu ya Nah sambil ambil yang kayak gini nih temen-temen karena kenapa nih sebelum kita lanjut ya kita udah bisa bikin nuclear fusion jadi kita perlu pulsar mestinya ya di base itu kita punya beberapa deh empat atau berapa gitu yaudah kita ambil aja nih mumpung udah disini ya kan nah yang kayak gini-gini ini penting nih yang udah jadi road ya kita nggak perlu crafting lagi nih Zolid nih eh Zolid nanti aja deh Zolid belum terlalu banyak untuk dipakai kita cari yang pulsar yang warna pink ya nih warna pink kayak gini Oke sejauh ini guys kita menemukan tiga nih tiga pulsar T2 foodgrower juga udah kan lock Wow udah makin banyak nih alat-alat kayaknya ya gua bakal taruh disini dulu deh temen-temen nih untuk ada air nih ya kan taruh sini dulu ya kita kan mau ngambil obsidian tuh bawa air makanan dan oksigen ya gitu dulu tadi guys gua menemukan kotak tuh yang di atas sana ini bagus banget nih bakal ngebantu kita nih alatnya nih nih plan multiplayer jadi kita bakal gunakan ini ya untuk mempercepat plan kita kita ganti begini nih kemarin kita gunakan untuk yang hit makanya alat-alat hit itu banyak banget yang udah kan lock nih gua taruh dulu ya kita cuma perlu ini doang pas banget tuh full let's go kita akan menuju ke obsidian ini dia guys ternyata disini ada juga air terjun lo wah baru tahu kita nih makanya ya harus sering-sering explore ketika semuanya udah berubah nih pohon juga udah tumbuh disini super alloy rod kita susah-susah udah bikin ternyata ada di kotak ini lain juga nih Oh bukan gua kira batu-batu iridium ya hehehe nih iridium nih waduh banyak banget guys bagus banget looting aja bagus banget nih ambil semua tuh bener ya teorinya akar-akar ini dia membawa zeolite Oke oke mekaniknya sangat menarik nih Oh ini kayak oasis berarti ya udah aku bikin kotak satu disini satu ya kita nanti mau kesana kan eh kesana kalau nggak salah guys kesana kesana makan minum nanti ya nanti aja oke kita lanjut kalau nggak salah ke area sana tuh obsidian ya di bagian ya di bagian lava-lava guys kita mau pernah nggak siapa tahu ada kotak atau tempat tersembunyi Hai siapa tahun nih di belakang sini ada kan kita nggak ada yang tahu nih kalau nggak di eksplor Hai nah betul ada tempat tersembunyi wah ini tempat apa guys nih bener ya tempat tersembunyi ya ada kotak Oh kotak doang kayaknya Oh baju guys banyak banget tempat alat-alat ini tapi tier 1 semua ya tier 1 tier 2 Hai diambil pun enggak enggak kepake sih Hai atau ya udah kita ambil aja hei kita ambil aja kita hancurin nanti ini baju baju banget ya baju ya kocak ya udahlah kita bawa semua guys Hai atau mungkin ini adalah kuburan teman-teman enggak tahu ya Hai nah ini nih udah sampai kita waduh malam lagi ya kesalahan Hai kurang cepetnya kita eksplornya tapi nggak papa sih terang sih Hai jati-jati ya jati-jati ini iridium nih enggak penuh lagi Hai Oh ini dia yang kita cari ternyata deket banget ya ininya gua taruh di kotak dulu deh inventory yang lain kita taruh kotak nih ini ya nggak papa ya taruh kotak aja dulu kita bungut obsidian nih sama iridium Hai iridium ku sudah menipis oksigen jangan lupa bikin kotak nggak ya Hai cukup nggak nih waktunya nih mau bikin kotak nih aku perlu airin titanium silikon ada nggak nih silikon Hai coba dulu ya coba dulu ya ada tuh Hai 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 bisa-bisa tenang bisa guys makan minum kita fullkan semua lanjut Hai aku baru menemukan dua ya ini cukup jauh jadi kita harus ambil sebanyak mungkin Hai guys kalau gua mati jatuh ke sini gimana cara ngambil kotaknya ya Wah bahaya banget tuh Hai enggak bakal bisa nanti ya takutnya Hai hehehe janganlah ya jangan-jangan-jangan kesana Oh ini mengurangi hit point ternyata ya kita harus hati-hati di sini wajar ya lava ya Hai wah pengen kesana guys tapi kita udah terlalu dalam nih Hai udah terlalu dalam nanti dulu deh Hai bingung kita fokus nyoba alat baru ya nih nuklir pushen satu Hai DNA manipulator belum kita coba Hai tuh banyak ya yaudahlah kita balik dulu yuk Inventory juga udah full jadi mesti balik nih yang jelas kita udah tahu guys di daerah sini ada oasis eh kok dia kayak ngebikin jembatan gitu guys nih Hai ya kan dia ngebikin jembatan lho Hai asli tinggi jadi gini lo banyak banget iridium dibuang dulu mungkin ya kita kan punya iridium roadnya tuh oke sementara gini ya aku ambil yang penting-penting iridium road terus uranium road guys sama yang ini paling penting ya nanti kita ambil lagi ya kocak kebanyakan banget lootingnya Hai lumayan jadi kita nggak perlu bikin ini lagi crafting crafting guys udah jadi road semua tuh bikin satu power lagi ya ini nih cek dulu nih Hai menghasilkan berapa sekarang wede mantap enggak tuh banyak ya mungkin gini nih gua tuker ya Ayo kita perlu osmium soalnya Hai Aduh yang mana nih yaudah nanti aja lah guys nggak papalah ditaruh disitu dulu Oh lihat temen-temen ternyata disitu juga udah ada pohon jadi selama ini aku salah lihat ya tuh disitu juga Wow udah semakin menarik nih planetnya abis ini kita bikin apa guys kita bikin ini yuk nih kalau nggak salah aku udah nyimpen ini dia empat jadi kita punya kita punya tujuh itu diperlukan cuma lima yaudah kita bikin nih simpen dulu nih lima terus super alloy wah super alloy nya di ini loh kita tinggalin tadi ya oke gini aja gua bakal ambil kayaknya dua kali ya dua kali balik balik kesana dulu guys kita ambil semua ya karena super alloy juga banyak ya kita tinggalin oke oke gue taruh dulu deh dan ini hasilnya temen-temen nih gua udah balik kesana satu trip lagi tadi ini totalnya nih super alloy nya juga udah bisa tuh yaudah kita bikin ya kita perlu lima terus apa tadi ya oh udah itu doang kita taruh dimana nih dia menghasilkan berapa tadi 1400 GG banget nih taruh dimana temen-temen oh kecil tuh sementara dimana ya di tengah sini jangan ya ini bolong hehehe jangan jangan ini bisa di dalam guys jadi mending di dalam deh kita pakai lagi ruangan yang ini gimana nah itu dia dikasih kacang gak ya gak usah deh gak apa-apa ya kita kelebihan banyak banget nih artinya aku mau cek dulu ini ruangan monitoringnya tuh 1500 temen-temen 9% menuju sekarang kita coba alat-alat baru nih banyak banget temen-temen ada DNA manipulator auto crafter fix yang ini nih prioritas kita bikin jadi craftingnya gak satu-satu iya gak sih kita punya super alloy kan dari lootingan tuh gitu guys oh range-nya gak tau kita cek di luar ya nah betul ya range-nya luas ya karena di dalam gini gak keliatan jadinya berarti kita taruh di sini lampu bakal gua pindahin deh taruh di tengah ya taruh di tengah nih auto crafter nih begitu jadi aku tinggal di sini guys tuh dia bakal langsung connect ke locker-locker yang ini jadi ketika aku mau crafting harus mencet ini ya nah ini dia guys fitur yang sangat kita perlukan tuh dia nge crafting terus ya atau enggak atau sekali doang ya nge crafting terus oh kayaknya dia nge crafting sesuai dengan bahan yang ada ya oke jangan-jangan kita gak punya iridium guys aku balikin dulu masukin lagi nah ini nih balik lagi ya kita balikin lagi jadi 9 berguna banget ini mantap banget ini guys kayak 3D printer ya tuh 3D printer oke kita coba berikutnya apa DNA manipulator biar gak susah di pinning lah tuh super alloy bio nugget explosive ini ada explosive nih osmium ya osmium oke osmium kita bisa unlimited nih sekarang di lab yang ini juga guys gue tambahin 2 kotak ya siapa tau nanti kepenuhan udah udah bisa ya let's go DNA kayaknya di sini aja ya DNA karena ini kan laboratorium tuh di depan sini boleh deh begitu terus open DNA manipulator wah gak paham guys show DNA resepi ooooh kita bisa bikin bibit pohon itu dari ini ini salah orientasi ya tapi sama aja sih kalo gue puter kan nanti satunya dipingin sini kan yaudah gak apa-apa deh wah semakin menarik guys sebentar apalagi yang baru T2 masin optimizer nah bikin 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 yuk bikin lagi kita punya rod uranium loh tuh aduh banyak banget yang perlu gue bikin ya kita bikin yang ini ya aku mau meningkatkan yang ini guys plan perlu obsidian 3 habis ini kita bikin yang untuk peta itu ya naik dulu atau di sini aja deh taruh depan sini oh explosive sorry sorry kurang 2 wah makin cepet ini progressnya nih mantep guys T2 ya range-nya harusnya lebih gede dong coba kita naik betul guys ukurannya lebih ini ya range-nya lebih jauh kita taruh di atas sini yuk gimana yuk nah gitu oh tiga slot guys tiga slot yang ini cuma satu slot wah yaudah yuk kita ambil semua jangan lupa minum ya makan oke nih oksigen nih masukin semua masuk 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 jadi 1000% oksigen 500 plant yang kena yang mana ah itu dia guys kalau gak salah flower spreader tuh ada oksigen ya tuh ada oksigen ada plant fix bagus banget ini tuh by dome-nya juga kena tuh kena semua temen-temen kita cek yuk tuh makin cepet untuk yang plan-nya akhirnya ya kita cek lagi temen-temen yang baru yang mana nih T3 udah bisa tapi kita gak punya super aloe ya oh iya peta-peta kita mau bikin peta ya kita mau bikin peta 2 aluminium ya nah itu dia guys gue equip kemudian tekan M ya betul sekarang aku udah punya peta guys dan tadi kita udah kesini ya mencari obsidian ini apa sih tanda-tanda kayak gini gue gak tau ya tanda-tanda kayak gini untuk apa sih oke next gue tadi udah liat loh di biomass ada tree spreader temen-temen bikin yuk bikin kita bukan lagi nanam ini ya nanam rumput-rumputan nih sekarang nanam pohon bikin berapa ya bikin 2 ambil 2 terus apa lagi fertilizer sama bayu nugget semoga masih ada nih ini bayu nugget bakteria sampel 2 terus fertilizernya kurang 1 guys bikin dulu ya sulfur 1 sulfur nah tersisa super alloy super alloy masih sisa gak masih ada oh ini di decode nih lupa ya sorry sorry kita decode yuk disini disini dapet apa nih eh 4 gps nanti dulu deh roket nanti dulu ya ini pohon nih kita taruh agak jauh ya kok gak bisa guys gak bisa ya dia harus ditaruh dimana nih oh ditaruh di atas air katanya astaga ini harus di atas air nah terus nanti kita masukin ininya ya oh oke 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 paham paham artinya guys kita bakal bikin itu ya dna tadi loh taruh dulu kita bakal bikin dna tadi bikinnya gimana tadi gua coba bikin yang faster ini gua hilangin dulu jadi kita perlu 3 bark lagi ya ternyata itu fungsinya temen temen 3 bark yang ini itu dia fungsinya kita perlu 2 kan terus yang mana tadi ya ah yang ini faster ya perlu 2 juga terus mutagen berarti masukin disini ya secara insting sih gitu ya 3 bark mutagen di tengah ya itukah ternyata lama temen temen mesti nunggu dulu gapapa ya demi mempercepat progres kita gua bikin satu lagi kita bikin dari sini nih bang tolong bikinkan super alloy oke terus bio nugget eh gak ada bahan gak ada bahan guys jadi kalau yang gak ada bahan dia ini ya tetep muter terus tapi gak ke bikin oke 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 paham paham tuh bisa satu lagi guys mestinya jangan disini dong artinya ya aku taruhnya nanti disini aja nih di masing-masing tengah ini nih di masing-masing tengah ya sementara itu karena udah jalan gapapa kita taruh aja atau mau bikin pohon yang beda guys pohon apa ya pohon lini folia boleh boleh kita bikin lini folia ambil bibit gak ada lagi disitu bikin yang beda ya ini kan 1 2 3 let's go oke itu dia guys ini gua taruh sini aja nih tuh udah berapa persen 62 yaudahlah aku sambil nunggu rapi-rapi base dulu ya sekarang kita cek mestinya udah nih nah udah ya dia menambah 125% tuh nanti oksigennya dikalikan 125 yang ini masih 62 yaudah satu dulu guys tapi lagi-lagi ya mana pohonnya gitu dibilang tree spreader mana pohonnya satu satu lagi temen-temen kita belum punya tambang uranium jadi gua bakal bikin tambang uranium nih kita perlu tiga kan nah ini kita minta bikinkan sama auto crafter super alloy rod bang bikinkan bisa gak bisa langsung sini gak gak bisa ya harus satu-satu ya tuh bikin ininya dulu masalahnya kita cek bahannya cukup gak iron titanium kobalt kayaknya masih banyak ya cukup semua ya oh silikon silikonnya kurang nih enak guys worth it banget tuh auto crafter sama tambang ini ya kita perlu perbanyak tambang yang ini sih nanti deh dapat yang penting dulu ya silikonnya kurang tuh kurang banyak ternyata kurang berapa 3,4,5,6 kurang 2 kurang 2 lagi kita cari manual dulu deh perlu silikon 2 lagi 1,2 terus aluminium ya ambil bikin manual aja nanti 1,2 udah guys and then 2 iridium rod kalau untuk core masih banyak ya santai kita barusan ngebangun reaktor yang gigi banget harusnya aman eh sebentar uranium oh kesana uranium ya kan kedalam sana tuh ada bunga-bunga kayak gini guys bisa diambil gak oh bisa cuy oh gitu oke oke jadi bisa diambil baru tau guys masuk sini ya 1 uranium miner pulang banget lagi yaudahlah eh kebalik ini ya yang bener gini ya tuh yeay artinya temen-temen kita udah punya semua ya yang rare ya iridium beehive osmium uranium sama aluminium nanti kayaknya kita bisa bikin juga untuk yang lain ya sulfur gitu-gitu guys iron obsidian gitu ya oke 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 kita pulang dulu sementara belum ya belum ada ya sabar-sabar kayaknya guys kita bakal mulai untuk fokus nih nanti ke biomass semua ya alat-alat yang pressure yang heat itu kan udah hampir semua tuh keunlock semua kita lihat nih tuh oksigen sisa 2 guys heat udah keunlock semua jadi yang heat itu gak perlu lagi dong ya gak sih yang heat ini nah 3 biji itu temen-temen gitu gak perlu lagi mestinya sementara kita biarin gak apa-apa nanti kalau misalkan kita kekurangan listrik bisa kita ambil guys atau kekurangan bahan kita hancurin aja sebelum ke beehive kita ternyata udah bisa bikin air filter guys jadi konsumsi oksigen itu bisa lebih hemat katanya tergantung tempat ya masuk akal sih bikinnya dimana disini oh oke oke bikin yuk bikin yuk bikin pas banget ya sisa 1 osmium loh terus pabrik super alloy kita perlu yang ini kan metana sama by nugget eh gak ada ya lah iya gak ada guys by nugget guys 1 2 3 4 sama silikon ya eh tapi gak punya slot kosong loh lah iya juga ya eh yang mana guys kita buang guys blueprint pinning ini berguna loh yaudah diswap aja ya nanti kalau misalkan diperlukan peta bisa kita pasang lagi minus 1,8 per detik oh gitu coba kita pindah ke tempat yang tuh 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 disana tuh aku udah kesini tetap minus 1,8 per detik ya mungkin tergantung ini guys ketika kita udah semakin bagus progressnya ya yang di gambar screen itu sekarang kan menuju insek tuh nah itu bakal semakin kita gak perlu banyak konsumsi oksigen ya kan bisa jadi sih yang ini tuh yang ini ya lanjut guys kita bikin beehive ya lainnya banyak banget tuh 350 akhirnya kita bisa insek itu dimana bikinnya ini loh gimana dapetin bilarva temen temen kita mau bikin beehive tapi perlu bilarva lah iya gimana cara dapetinnya temen temen bilarva apakah harus menunggu ini sampai 100% dulu nanti kan muncul insek tuh nah itu kita akan coba ini kan explore mencari larva gitu kali ya gua gak tau juga sih karena pas gua cek juga disini itu gak ada yang ngasihlin larva guys oke anggap aja gitu ya nah sekarang guys terakhir terakhir nih kita bakal masuk lagi ke goa yang kemarin lihat aku bikin banyak eksplosif ini nanti berguna banget karena gua menemukan ruangan rahasia loh gua mau explore tapi nanti aja kita explore sama-sama nih bawa air oksigen makanan ya ternyata kemarin ya pas kita eksplorasi disini itu kita melewatkan sebuah ruangan temen temen kalau gak salah dibawah nih nah ini kan luas ya ada tempat yang terhalang oleh batu nah ini nih ini kan batu nih ini yang pertama ya jadi dari sini guys dari sini kita menuju nih ini harusnya ada jalan nih tuh jalan yang ini ikutin dulu kan luas banget ya ada tangga turun nih belum kita cek kemarin tapi sebelum itu aku mau lanjut ke yang tertutup oleh batu kita coba cek ya kita coba cek dulu turunkan ini lari kira-kira ada apa disini guys bisa ke kanan bisa ke kiri oh ini lagi nih kita ketemu lagi ya kayaknya ini untuk menyalakan lampu deh oke udah ketemu lokasinya disini disini jangan bilang ini tembusan nih kayaknya tembusan deh oh enggak tertutup ya tertutup ya bukan tembusan mungkin guys ketika ini nyala pintu-pintu yang ketutup itu bakal kebuka bisa jadi gitu ya oke kalau gitu kita langsung menuju kesini tuh kan ada lagi tuh tangga ada batu lagi makanya disini gua siapkan eksplosif yang cukup banyak temen-temen ini kayak labirin loh pusing nih dan jangan lama-lama ya kita enggak punya banyak cadangan makanan ambil ada roket engine enggak hei itu yang dicari ya ini enggak bisa eh ini bisa dibuka nih tapi kita enggak punya kayaknya kunci ini oh oke paham artinya bakal ada kunci yang tersembunyi oke betul baru aja dibilang itu dia guys access card kunci yang tersembunyi ini juga nih kayaknya bakal kebuka ya nanti coba yuk betul guys ini area apa sih ada locker oke ini makanan gitu simpenannya ya tuh teratoken buat apa teratoken guys banyak banget nih sesuatu yang baru nih production multiplayer fuse baru lagi mempercepat produksi mesin ya oke yaudahlah kita ambil dulu nih udah full juga oxygen jangan lupa guys makan dan minum udah kan ya kita balik lagi menuju ke area seberangnya ya kita kan dari sana guys nah ini nih ini kayak labirin nih bikin pusing nih apa ini akses card lagi apakah ada lebih dari satu pintu temen-temen apakah begitu tuh tuh kayak labirin kan bikin pusing ini kemana nih fix gue nyasar temen-temen tempatnya kayak labirin cuy oh itu muter doang artinya disana buntu kesana cuma muter kesini doang berarti gak ada lagi ya guys disini gak ada lagi dong artinya lompelan aja nih ini juga harusnya buntu tuh kan buntu kan ya udah ya udah kita balik nih nih naik lagi balik ini ke tempat tadi kan sekarang kita menuju ke tangga seberangnya oke tadi kita udah kesana ya tangga turun ke bawah kan ada juga nih guys nih tangga yang turun ke bawah di sisi kirinya ini kira-kira apakah tembusan yang sama oh enggak oh ini gak tembusan sih bukannya bisa dari sini tuh bisa kan bisa dari sini tembusan tapi gua belum kesini sih nah ini nih ke pintu ini terutama ke pintu ini guys kita belum nih tuh ada batu tembusan kemana ini ada kotak tera token lagi buat apa ya tera token coba ya kita kesini dulu kotak lagi guys oh mentok oh ini bisa ke atas nih sebentar tera token semua oke coba kita naik atau berenang gak ada ya bisa gak nih aku naik gua situ loh 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 dimana kita ini hehehe kita ngebug guys ternyata guys nih nih lihat lihat kita berada di bawah loh tuh itu kan tamang aluminium ya kocak nih ngebug nih nah kita bisa ngeliat dari sini bisa gak ya kita kesana dari atas sini takutnya nanti malah hilang semua bahan guys karena kita menggunakan ngebug nih kocak ya janganlah jangan 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 guys kacau balik yuk balik yuk aku udah tersisa satu lagi nih oksigen balik 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 aja balik aja kenapa dari sini yaudah gak apa-apa kita pulang tuh ke sebentar ke belakang ya oke betul-betul kayak labirin soalnya pusing tuh kan salah kan hehehe salah jalan sorry sorry nah ini bener nih itu dia temen-temen masih banyak rahasia ya di dalam sini nanti kita cek lagi sih ketika kita udah bisa menyalakan reaktor yang ada di dalam sana ya oke temen-temen sampai sini dulu ya untuk gameplay di planet crafter kayaknya ya di next episode kita bakal fokus banget nih ngebanyakin alat-alat biomes ya itu ada banyak unlock kan tadi kan tuh ada tree spreader T2 food grower bisa kita bangun nanti ya sambil mungkin gue bakal cari ini nih bahan untuk bikin bihype dari mana temen-temen apa harus nunggu ini dulu gak tau ya tapi yang jelas kita bakal berbanyak biomes nanti sampai ketemu sampai ketemu terima kasih terima kasih terima kasih